Kekerasan seksual Ini sepertinya juga tidak terjadi cuma di Polresi Karta Pusat saja Pak Dawek Saya kira itu kan sudah ada pedoman yang dibuat untuk kasus-kasus kekerasan seksual PKDRT terhadap perempuan dan anak Itu yang menerima itu dari unit penerimaan perempuan dan anak Jadi ada unit khusus di mana itu yang menerima itu adalah penyidiknya dari perempuan Dan itu sudah jadi SOP di kepolisian Sudah jadi SOP dari kepolisian Memang untuk menyiapkan ini belum bisa semua kepolisian ada Belum semua Polres karena Jumlah Polres juga banyak Tapi saya kira untuk Polda-Polda dan Polres-Poldres di Jawa Itu harusnya sudah mereka sudah punya unit untuk perempuan dan anak ini Karena berbeda ketika perempuan dan anak melapor Ada beberapa aturan misalnya tidak boleh pakai uniform dan lain sebagainya Sehingga mereka sendiri si anak begitu berhadapan dengan polisi Dengan pangkat dan lain sebagainya sudah langsung takut duluan Karena itu tidak perlu Di Polres Jakarta Pusat tadi di hari pertama tidak diterima oleh polisi perempuan baru Di hari kedua dengan tidak mengenakan pakaian seragam Kita langsung tanyakan ke Pak Boy Pak Boy tadi Pak Heru di Rawamangun Yang melaporkan kasus pencabulan di sebuah SD di Jakarta Pusat Yang melaporkannya ke Polres Jakarta Pusat Sampai-sampai ada asumsi begitu Ya Pak Boy Ada asumsi bahwa pihak ada kepentingan dari pihak polisi terkait kasus tersebut Tanggapan Anda Pak Boy? Gimana ceritanya? Boleh diilang? Saya tadi terputus Ya Pak Heru di Rawamangun tadi melaporkan bahwa kasus pencabulan sebuah SD di Jakarta Pusat Setelah dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat Tanggapannya dinilai kasusnya ecek-ecek begitu Kemudian saat melapor pun juga tidak diterima oleh polisi perempuan Dan yang ketiga ada seolah-olah ada kepentingan dari pihak polisi terhadap kasus ini Tanggapan Anda Pak? Ya baik itu jadi bisa jadi bahan masukan buat kita ya Apa yang disampaikan itu Jadi kita akan lihat kembali nanti Ya moga-moga itu pengalaman yang tidak terulang ya Atau itu mungkin pandangan subjektif dari beliau gitu ya Tapi tentu dalam hal ini bisa menjadi bahan kajian juga nanti Bagi jajaran kepolisian untuk melakukan peningkatan pelayanan Apalagi berkaitan dengan masalah Perku 1 2016 ini ya Terkait dengan asumsi bahwa polisi mempunyai kepentingan Pak Sebab data-data yang dilaporkan oleh korban ini kan hanya polisi saja yang mengetahui Sampai-sampai tadi ada pihak dari luar yang datang ke rumah korban untuk berdamai begitu Wah itu penilaian subjektif ya kalau itu Subjektif? Jadi ya subjektif itu penilaian yang sangat subjektif Ya tentunya bukan polisi saja yang tahu ya Bisa saja jadi tetangganya, keluarganya Apalagi ini kan berkaitan dengan hubungan yang diantara mereka mungkin sudah Mengenal, mengetahui Ya bocor mungkin informasinya Ada laporan ke pihak kepolisian Yang diperoleh dari pihak-pihak lain Jadi bukan Tentu, bukan pasti itu dari kepolisian Itu penilaian yang sangat subjektif Yang dirilukan kebenarannya Baik Pak Boy kami harapkan Kami sangat mengharap banyak terlebih dengan terpilihnya Kapolri yang baru Agar kepolisian memang bertugas semaksimal mungkin untuk melindungi korban dalam hal ini kekerasan seksual Terima kasih Pak Boy Rafli atas waktunya Baik, terima kasih kembali Ya, selamat pagi Pak Dawai, semacam closing statement dari Anda Ya, saya kira yang pertama adalah Kita berharap sekali Ketika ada orang berani melapor Sebagai korban kekerasan seksual Pihak kepolisian melakukan langkah-langkah yang Dengan semangat tinggi Untuk membongkar kasus ini Bahkan kalau perlu menggunakan teknologi canggih dan lain sebagainya Seperti mengungkap kasus-kasus yang lain Pembunuhan dan lain sebagainya Jadi dari situ mungkin baru akan nyambung antara komitmen Presiden Bahwa ini adalah kasus luar biasa Kita sedang darurat Tentunya harus ditunjukkan dengan penanganan juga yang luar biasa sungguh-sungguh gitu Nah, kemudian yang kedua terkait dengan masyarakat Saya kira juga ini faktor perlu ada Apakah itu dari kepolisian juga dan beberapa dari pemerintah daerah Untuk membuat semacam mungkin ya posko-posko Di RT atau di RW Di mana posko-posko itu dapat digunakan untuk memonitor berbagai indikasi-indikasi Kejanggalan-kejanggalan yang ada di sekitar mereka Jadi karena itu kan sebenarnya teman-teman dari Satgas Pelindungan Anak itu Juga mereka mendorong dibentuknya RW, RT yang ramah anak dan lain sebagainya Itu dalam rangka untuk memonitor itu Nah, sayangnya memang pemampaatan posko-posko semacam ini belum maksimal Dan baru terbatas di beberapa daerah Nah, karena itu kami juga berharap bahwa pemerintah daerah Mau mengambil alih tanggung jawab ini untuk menumbuhkan posko-posko terkait dengan Perhatian kepedulian terhadap anak ini di semua daerah Jika kita kembali lagi tadi Pak, kasus CN di Bengkulu Dengan adanya sosmed yang begitu masif Yang sangat, apa ya, dasyat luar biasa Untuk mengungkap kasus ini padahal sudah lewat sekian bulan Yang terjadi di Semarang, yang tadi Bapak sebutkan Atau di Monogiri Ini tidak sedikit pun ter-bull up oleh media Terus bagaimana penanganannya nantinya? Nah, jadi ini juga kadang-kadang ya Ada cara berpikir dari penegakan hukum juga agak Buat kita miris juga Kenapa? Karena buat beberapa pihak Bila kasus itu sudah menjadi pemberitaan nasional Barulah dianggap sebagai kasus prioritas Dan sebagai kasus prioritas tindakan juga dilakukan dengan cara-cara yang berbeda Dengan kasus yang tidak terekspos Nah, padahal ini bisa jadi Kedalaman kasus itu bisa jadi sama Jadi, tentunya kita berharap bahwa tanpa diekspos media Maupun yang diekspos media Penanganannya pun harusnya juga sama Nah, karena itu juga Saya kira karena penanganan terhadap kasus itu Masih membutuhkan blow up dari media Kita juga tentu berharap dari pihak pers ya Untuk memberitakan kasus-kasus semacam itu dengan catatan Jangan sampai identitas korban itu di-blow up juga Alamatnya namanya mungkin cukup dengan Kalau pelaku boleh? Kalau pelaku ya? Harus rasanya? Gak usah ditutup-tutupin lagi? Bahkan di dalam perpres itu disebut Diberikan hukuman untuk mempublikasikan nama pelaku Karena bagaimanapun sanksi sosial itu Rasanya akan lebih terasa saat itu juga Dengan dipaparkan wajahnya di mana-mana Tapi juga kerjasama yang komprehensif antara kepolisian Dan juga LPSK Dan juga lembaga-lembaga terkait Kami harapkan bisa Tidak hanya sekedar slogan bahwa kita darurat Kekerasan seksual Tapi juga penanganan yang lebih masif lagi Terima kasih Pak Dawes telah hadir